Oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Gio dalam kesempatan kali ini Kita akan mencoba untuk mengganti Sebuah piston yang rusak pada Mesin rumput Disini sudah saya sediakan juga Piston yang baru guys Jadi umumnya piston yang baru ini Ringnya serta pin piston belum dipasang Jadi kita akan pasang manual ya Disini kita akan pasang ring piston Yang pertama ya Jadi semuanya ada dua Namun kita harus memperhatikan disini ada tanda Ada semacam Bulatan kecil di dalam ringnya Nah itu di jalur ring ini harus menyesuaikan ya guys Karena kalau kita tidak Hati-hati disini ringnya Bisa patah Kita harus pelan-pelan Nah disini Kita harus memperhatikan juga Bahwasannya ring ini Rentan sekali patah ya Karena mesin rumput ukurannya sangat kecil Yang kedua Kita pasang bebas ya Habis dari atas dan dari bawah Namun saya sering pasang dari bawah sini Ini guys Namun kita tetap harus memperhatikan juga Jalurnya Nah karena disini ada semacam pematuk atau untuk batasan skatnya Nah ini dia seperti ini skatnya ada dua ya Karena ring disini ada dua Nah kita akan melihat Jadi ring ketika dia menutup atau masuk pada sebuah blok Maka dia akan terkunci ringnya ya Jadi dia akan membuka ketika ada dorongan ya guys Jadi ring ini akan hidup kalau mesin dalam keadaan bekerja Nah kita tetap harus hati-hati ya guys Nah seperti ini Kalian bebas kalau mau pakai minyak semacam pelumas Untuk memasukkan ring ini guys ya Ya jadi kita tetap harus hati-hati juga Karena kalau misalkan patah saja itu tidak bisa dipakai Harus diganti yang baru ya Dan berabe juga ya Kalau misalkan beli satu ringnya Ini kita mulai masukin ringnya Perlahan Karena ini sangat sempit banget ya ringnya Oke Kita udah hampir bisa memasukkan ringnya Dan untuk yang sudah lihai Ini memakan waktu yang sangat singkat banget ya Dimana disini saya sangat hati-hati sekali Karena takut patah ya Oke Jadi kedua ringnya sudah saya masukkan ke dalam piston Jadi dalam dudukannya sudah pas Kita tinggal setting atau tinggal sesuaikan aja dengan skatnya Nah seperti ini Keduanya harus sama Karena kalau tidak sama Ini bisa merusak piston dan ringnya Ketika dimasukkan pada bloknya Jadi akan mengganjal Nah kemudian kita pasang juga ini piston pinnya Nah ini sangat susah banget ya Karena plastiknya agak tebal Oke Ini bahannya bahan dari baja ya Sangat kuat banget Untuk menjadi penopang nanti Setang sernya Pada mesin atau putaran di bawah nanti pada magnetnya Oke kayak gini Dimasukkan ke piston Nanti kita kunci dengan sepi atau namanya ringnya Ring pin Oke Ini kita nanti tambahkan pelumas Seperti minyak goreng atau apa gitu Oli Sedikit Nah Kita coba untuk buka Bagian atasnya Nah ini Yang Rusak ya Jadi pistonnya rusak Dan ringnya udah mulai Ini patah satu Jadi kita akan ganti dengan yang baru Namun kita harus memperhatikan Disini ada panah Tanda panah ya di atasnya Supaya Sesuai Kompresinya Oke Kita perhatikan Oke Jadi nanti kita akan cabut Lepaskan si Apa namanya Untuk pengunci Piston Pinnya Nah disini ada sepi Oke Kita terik aja Pake tang kecil Oke guys Oke Nah ini udah dapet Nah kayak gitu Bentuknya kecil banget Ada dua Nanti kita harus lepas Dua-duanya Nah Oke Ini kita lepas juga Nah Ini sangat sulit banget ya Karena takut kena Mata Oke Ini udah berhasil Kita tinggal lepaskan Si piston pinnya Nah kayak gini Kita buat teribaja juga Nah hati-hati Di dalam Ininya Stang sharenya Ada lah Kalau misalkan Apa namanya Laharnya rusak Itu bisa merusak Piston kembali Dan kompresi Akan tidak stabil Dan susah hidup Ke mesin Nah kita pasang Nah kita pasang Perlahan Nah kita sesuaikan aja Nanti Apa namanya Lubangnya kemana Oke Setelah masuk Si Sehar pinnya Kita tinggal kunci aja Di sampingnya Di sampingnya ada dua ya Oke Nah ini pakai yang baru Nanti akan dikasih Satu paket ya Ada Piston Piston pin Serta ini Untuk penguncinya Nah ini sepi Untuk penguncinya Kita pasang Bisa pakai obeng Paket tang juga bisa Nah oke guys Jadi kita perlahan Pasangnya Takutnya kita Mendorong terlalu Keras Bisa menyebabkan Kerusakan pada Stang share ya Di bagian Laharnya Oke Kita masukin ke dalam Supaya dia Tepat di Dudukan posisinya Jadi dia akan Mengunci Si pin piston Oke Ini mohon maaf ya Agak blur Karena Kameranya Tidak dimatikan Autofocusnya Oke Kita pasang Yang kedua nih guys Kita pasang Yang kedua Seperti ini Kita tetap Harus hati-hati Karena Kalau jatuh ke Dalam bagian Setang share Itu kan Mempersulit ya Ini Agak kecil Banget ya Kita harus Perlahan-lahan Dan harus hati-hati Oke Kita tinggal Pasang pada Bloknya Oke Dia lupa Kita pasang Packingnya dulu Ini Packingnya Harus Pas Sesuai Bautnya Ada Baut Ada 4 Supaya nanti Kompresi tidak Bocor Serta Apa namanya Angin Tidak keluar ya Jadi hanya keluar Dari krapot Dan menarik Dari Si Karburator Yang Marik Udaranya Nah Kita Perhatikan Juga Ini Reng Seharanya Harus Tepat Di Sekatnya Keduanya Supaya Dia Masuk Pada Blok Mesin Dengan Sempurna Nah Kayak Gini Guys Oke Setelah Masuk Kita Tinggal Pasang Baut Aja Ya Disini Menggunakan Baut Konci L 4 Oke Kita Perlahan Aja Yang Penting Si Piston Aman Dan Stangser Aman Oke Nah Selain Ini Kita Bisa Pasang Dulu Si Baut Sebelum Kita Coba Nah Kita Pertama Harus Kencangkan Dulu Pake Obeng Karena Saya Tidak Punya Konci L Yang Panjang Jadi Bawaannya Sendiri Konci L Itu Agak Pendek Jadi Harus Pake Konci L Yang Panjang Yang Dibeli Di Toko Sperpat Atau Di Enordil Motor Oke Nanti Kita Kedudukannya Ini Yang Sebelah Sini Keduanya Dimasukkan Dari Atas Karena Di Ruang Bawahnya Ini Agak Terlalu Pendek Jadi Sedikit Celah Untuk Masukan Nah Keduanya Sama Seperti Ini Kita Pencangkan Pake Konci L Supaya Dudukannya Tidak Berubah Oke Ini Sudah Agak Kencang Nah Kita Kencangkan Lagi Dengan Kunci L Kayak Gini Sampai Bener Bener Kuat Oke Setelah Itu Kita Pasang Bagian Magnet Nya Disini Semacam Kampas Juga Ada Jadi Di Atas Kampas Nya Sendiri Ada Magnet Dan Kuil Untuk Menghasilkan Kelistrikan Pada Busi Pembakaran Ya Guys Nah Kita Paskan Aja Jangan Terlalu Kebawah Karena Kalau Terlalu Kebawah Nanti Magnetnya Bisa habis Terkikis Oleh Apa Namanya Kuilnya Agak Keatas Sedikit Supaya Tidak Bergesekan Dengan Kuil Karena Magnetnya Sendiri Untuk Langsung Bergesekan Hanya Beberapa Miri Saja Jaraknya Dengan Sepul Nah Ini Kita Sesuaikan Aja Kita Pasang Mur Seperti Biasa Sudah Empat Murnya Agak Panjangan Dikit Disini Oke Jadi Sekarang Kita Mau Kencangkan Balunya Supaya Kuat Nanti Pada Sebut Uji Coba Oke Guys Jadi Ini Sudah Kelarnya Jadi Kita Tinggal Dicoba Uji